Halo teman-teman semua, apa kabar? Perkenalkan nama saya Ivan dan saya adalah seorang Google Developer Expert di bidang web teknologi. Hari ini saya mau membahas bagaimana kita bisa menjadi lebih kreatif untuk melakukan jualan online atau mempromosikan produk kita secara online dengan menggunakan teknologi yang termasuk atau relatif masih baru, yaitu Web Stories. Web Stories ini adalah teknologi yang dikembangkan oleh tim Google Web Creators dengan menggunakan AMP atau Accelerated Mobile Page di belakangnya yang mana teknologi ini sudah ada dan sudah berkembang sebelumnya. Web Stories ini masih tergolong baru karena inisiatifnya baru saja dimulai sekitar 2 tahun lalu dan baru saja di-launch oleh tim Google Web Creators di acara Chrome Developer Summit tahun lalu. Bagi teman-teman yang belum tahu teknologi ini dan memikirkan bagaimana cara kreatif untuk melakukan promosi produk Anda secara online dan bisa lebih engage terhadap user atau calon pembeli, tidak ada waktu yang lebih tepat lagi selain saat ini karena selain baru, juga sangat kreatif. Jadi, mari kita gali lebih dalam lagi. Kalau kita telah secara singkat dan simple, alur dari e-commerce itu sekitar-kitar seperti ini. Kita memiliki katalog produk yang kita tempatkan bisa di marketplace, bisa di website sendiri, bisa di social media, browser online atau tempat lainnya di mana pelanggan kita dapat melihat produk yang kita jual dan mereka dapat melakukan check out, kemudian membayar produk kita tersebut dengan melakukan transfer atau dengan menggunakan credit card dan kemudian kita mengirimkan produk kita tersebut atau jika produknya secara digital, customer dapat melakukan download. yang ujungnya customer kita mendapatkan produk yang mereka beli dan statusnya menjadi deliver. Ini tentunya alur dari e-commerce yang sangat-sangat simple. Masih banyak kompleksitas yang lainnya di dalam sini. Nah, tanyaan selanjutnya, bagaimana kita bisa mendatangkan trafik dari calon pelanggan kita untuk bisa melihat produk-produk kita? Ada berbagai macam cara dan ini adalah hanya beberapa contoh saja. Bisa kita menggunakan ads atau iklan, bisa menggunakan search engine marketing, SEO ataupun email marketing, dan segala macamnya. Bisa juga menggunakan social media marketing. Di sinilah letak seni dari berjualan, yaitu bagaimana kita bisa mendatangkan trafik tersebut. Namun intinya tetap bagaimana produk kita bisa terekspos, bisa sampai ke calon pelanggan kita dan terjadi proses transaksi. Saya ingin mengangkat sedikit mengenai multi-channel atau sering disebut dengan omni-channel commerce. Di era perkembangan pesat e-commerce saat ini, pelanggan kita dapat datang dari mana saja. Keberadaan toko dan produk kita tidak terpusat di satu tempat saja, melainkan pelanggan kita dapat datang dari berbagai platform. Semakin banyak channel commerce yang kita punya, semakin kompetitif kita di pasar e-commerce saat ini. Teknik berjualan online ini sangat beragam, dan bisa menjadi perdapatan sendiri tentunya, untuk channel mana yang bisa harus kita mulai. Namun di suatu titik tertentu, dengan memiliki online store sendiri atau memiliki website sendiri, kita dapat memiliki keuntungan, yaitu lebih stand out dari pelaku e-commerce yang belum memilikinya. Ini berkaitan juga dengan branding, dan bagaimana membangun kepercayaan dari customer kita. Kemudian, kepemilikan data adalah 100% milik kita sendiri, dan tidak di-share dengan platform layanan lainnya. Jika teman-teman sudah berada di suatu titik yang memerlukan sebuah online store, WooCommerce dapat menjadi solusi yang tepat. WooCommerce sekarang sudah memiliki peringkat satu untuk market share platform e-commerce di dunia. Selain open source dan menggunakan WordPress, WooCommerce memiliki dukungan dari banyak komunitas, terbukti dari banyaknya tema dan plugin, atau sering disebut dengan add-on WooCommerce, yang sudah available saat ini. Apa hubungannya web stories dengan WooCommerce? Teman-teman pasti sudah mulai menanyakan hal tersebut. Web stories layaknya story yang sudah ada di social media, seperti Facebook, Instagram, Twitter, dan akhir-akhir ini, LinkedIn pun sudah mulai mengadopsi story di platform mereka. Kembali ke topik seni berjualan secara online, atau sering kita sebut dengan digital marketing. Dan karena digital marketing ini topik yang sangat komplek, untuk saat ini mari kita fokus pada SEO dan konten, di mana web stories adalah bagian dari konten. Dan web stories sudah dapat diindeks oleh Google Search Engine, dan dapat muncul di halaman pencarian Google Search. Lalu dengan menggunakan web stories, dapat membantu kita untuk menciptakan konten yang lebih kreatif, imersif, atau mengesankan, dan modern. Lebih mudah diserap, dan dikonsumsi oleh pembacanya. Layaknya story yang ada di social media platform lainnya. Web stories dirancang khusus untuk digunakan di mobile. Dan dari data statistik yang saya dapatkan, yang bersumber dari Hootsuite, di tahun 2020, koneksi mobile di Indonesia ada sekitar 338,2 juta. 124 persen lebih banyak dari total jumlah penduduk. Yang artinya, rata-rata penduduk Indonesia memiliki lebih dari satu mobile phone. Dan penggunaan internet sudah mencapai 64 persen dari jumlah penduduk. Dari data statistik ini, dapat kita simpulkan, kalau pengguna internet di Indonesia adalah mayoritas menggunakan mobile. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh tim Google Web Creators, kalau 64 persen pengguna mobile lebih suka mengkonsumsi konten mereka dengan menggunakan tab dan swipe, atau menggunakan story. Karena dirasa lebih engaging terhadap artikel atau konten mereka dibandingkan dengan konvensional secara menggunakan scroll. Hal ini tentunya dapat dipahami, karena layar pada mobile phone itu lebih kecil dibandingkan layar pada komputer kita. Dan umumnya, pengguna mobile itu dapat melakukan akses dari mana saja dan kapan saja, termasuk saat pergi bekerja atau commute, atau sedang di dalam kereta, di dalam bus, atau mungkin di dalam toilet. Keuntungan menggunakan web stories, kita memiliki kontrol penuh terhadap konten kita. Kita hanya bertanggung jawab terhadap diri kita atau brand kita. Dan karena web stories adalah hanya halaman HTML, web stories tidak akan pernah expired dan dapat diakses lebih dari 24 jam layaknya story yang ada di Instagram yang bisa expired dalam kurun waktu tertentu. Data analyticsnya pun milik kita sepenuhnya, sehingga kita dapat melakukan atau mengukur jumlah traffic berikut dengan conversion yang terjadi. Keuntungan besar lainnya adalah web stories dapat diindeks oleh Google Search Engine. Web stories dapat muncul di halaman pencarian Google Search dan Google Discover. Mari kita lihat contoh-contoh web stories yang sudah ada saat ini, sehingga dapat memiliki inspirasi bagaimana untuk memulai web stories sendiri. berikut ini adalah contoh web stories untuk resep masakan dan cara memasak. Kita bisa menyematkan ingredients-nya atau bahan makanan yang dipakai. Kemudian kita bisa menunjukkan video step by step cara pengolahan makanannya. oh sepertinya lezat sekali ya. dan selesai. berikut adalah salah satu inspirasi lain bagaimana kita bisa menggunakan web stories untuk memberikan konten yang seperti kumpulan dalam contoh ini adalah 10 makanan terbaik atau resep terbaik berdasarkan versi USA Today dan di akhir dari web stories ini juga dapat disematkan link yang akan menuju halaman yang lebih detail jadi kalau pembacanya ingin membaca lebih lanjut mengenai konten tersebut mereka dapat melihatnya di halaman USA Today nah sudah lihat kan? menarik kan? sekarang bayangkan jika fitur ini dapat kita gunakan di situs WordPressnya kita karena Google sudah menyediakan plugin secara ofisial agar kita pengguna WordPress dapat memulai web stories kita di situs kita oke? sekarang saya mau mendemokan bagaimana kita bisa melakukan instalasi web stories sampai kita bisa melakukan publish sebuah contoh web stories penasaran? yuk kita mulai login ke admin backend WordPress Anda gunakan user dengan role administrator lalu cari web story melalui halaman plugin pilih plugin yang ofisial dari Google install plugin dan kemudian aktifkan lalu akan muncul menu baru stories untuk mempersingkat waktu kali ini saya memilih menggunakan template yang sudah dipersiapkan dari template yang ada mari kita pilih salah satu template dan klik kemudian use template lalu draft story baru telah ditambahkan di halaman ini kita bisa menambahkan judul story mengganti video, title, dan melihat story di halaman selanjutnya semua proses yang ada di sini dapat dilakukan dengan drop and drop dan kita bisa mengganti properti dari setiap elemen di bagian panel kanan Anda dapat melakukan inovasi dan kreatifitas Anda sebanyak-banyak mungkin setelah kita puas dengan hasilnya kita bisa lakukan publish dan mari kita coba preview tampilan story ini di mobile dan Anda sudah berhasil membuat web story di situs Anda seperti yang sudah saya katakan sebelumnya web stories dapat muncul di halaman pencarian google search contohnya dapat dilihat di samping sini jadi saya mencoba melakukan pencarian dengan keyword seeker pigeon robot dan begitu saya klik hasilnya adalah langsung saya menuju web stories dari website seeker dengan memberikan konten yang demikian tentunya kita sebagai pengguna mobile itu lebih menarik ya lebih engage untuk melihat kontennya dan di akhir si seeker ini dapat memberikan link menuju konten atau story yang selanjutnya dan tentunya hal ini dapat meningkatkan click to rate dan traffic pastinya kalau teman-teman ingin web storiesnya juga dapat terindeks oleh google maka kita perlu melakukan best practice untuk menerapkan agar web stories kita dapat diindeks dengan baik oleh crawler board untuk melihat lebih lanjut mari kita langsung menuju situs utama dari stories.google klik di menu resources dan klik web stories seo nah disini dijelaskan secara singkat namun teman-teman sudah memiliki link-link tambahan untuk bisa lebih jelasnya saya akan cover beberapa hal utama yang perlu diterapkan untuk web stories teman-teman agar dapat terindeks oleh google yang pertama menerapkan metadata seperti title, description, skema.org, open graph neta, dan twitter card ini perlu diterapkan sama seperti menerapkan seo on page pada umumnya lalu kemudian sebisa mungkin ada internal linking dari home page menuju web stories teman-teman url format juga perlu diatur karena dengan url friendly itu sama seperti seo on page pada umumnya juga kemudian gunakan image alternative description kemudian kalau ada video gunakan video subtitle gunakan canonical page untuk AMP karena halaman web stories itu menggunakan AMP untuk lebih jelas dan lebih jauhnya teman-teman bisa langsung menuju best practice-nya disini dan baca lebih lanjut sehingga website teman-teman atau web stories teman-teman dapat terindeks dan mudah-mudahan bisa membawa traffic lebih banyak lagi web stories baru saja dimulai masih ada banyak fitur-fitur tambahan yang akan ditambahkan lagi seperti quiz, polling sampai bahkan video 360 derajat lalu akan dilanjutkan lagi dengan sound embed dari soundcloud atau spotify memberikan opsi bagi pengguna untuk melihat related story lainnya produk hints atau bisa memberikan titik-titik tertentu di video yang bisa di link menuju halaman produk dan animasi-animasi yang lebih banyak dan lebih kaya lagi jadi tunggu apa lagi jika teman-teman ingin membaca dokumentasi-dokumentasi tambahan langsung saja menuju to stories.google untuk melihat best practice kemudian melihat contoh-contoh showcase dari komunitas Google Web Creators di seluruh dunia dan dokumentasi-dokumentasi mengenai SEO ads kemudian content policy dan bagaimana konten kita juga bisa muncul di Google Discover langsung saja menuju quick link yang sudah ada di situs ini saya harap teman-teman bisa menerapkan web stories ini di situs WordPress teman-teman semuanya dan bisa menambah konversi dari produk jualan online teman-teman semuanya itu saja dari saya hari ini sampai jumpa di lain kesempatan bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati